Pemirsa seorang anak berusia 12 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan selama bertahun-tahun. Mirisnya pemerkosaan itu dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat dan kini mengakibatkan korban terjangkit HIV. Anak perempuan berusia 12 tahun berinisial J diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017 sejak ibunya berpisah dengan ayahnya dan memilih tinggal dengan sang pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama pemerkosaan korban. Usai sang ibu meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik sang nenek. Cerita korban tak berakhir sampai di sini karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Di keluarga inilah korban jatuh sakit dan kemudian terinfeksi virus HIV. Di pelaporan dari korban sudah kami terima, proses saat ini sedang berjalan, terhadap korban sudah kami visu. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya penyelidikan para saksi. Kini kasus sudah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penyelidikan Polrestabes Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hapainius melaporkan. Toko emas menjadi korban perampokan di pusat perbelanjaan kawasan BSD Tangerang Selatan. Diduga perampok yang menggunakan senjata api menggasak emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Pengunjung pusat perbelanjaan di BSD Tangerang Selatan digegerkan dengan aksi perampokan toko emas Jumat pagi. Pelaku yang diduga berjumlah satu orang nekat beraksi menggunakan senjata api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah perhiasan yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara telah mengamankan sejumlah barang bukti dan satu orang saksi. Sementara itu polisi masih mengejar pelaku dengan memeriksa CCTV di tempat perbelanjaan tersebut. Itu sesuai dengan rekaman CCTV yang kita dapat, bahwa salah seorang ataupun orang yang tidak dikenal tidak mendatangi toko mas sinar mas. Kemudian dia langsung menodongkan senjata, memukul estelase emas dengan cara menembakkan satu buah peluru. Kemudian dia mengambil salah satu estelase yang sudah pecah kacanya, kemudian dia bawa kabur. Pemirsa seorang ASN bersama rekannya ditangkap polisi usai pesta sabu di sebuah kamar hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari pelaku, polisi menyita 3,80 gram sabu dan uang jutaan rupiah. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Mataram menangkap tiga orang yang sedang pesta sabu di sebuah kamar hotel di wilayah Pajang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari pengembangan kasus, polisi menangkap enam orang pelaku lainnya di dua TKP yang berbeda di wilayah Mataram. Dari sembilan pelaku, satu di antaranya abdi sipil negara dan siswa yang masih di bawah umur. Polisi menyita 3,80 gram sabu dan uang tunai jutaan rupiah milik para pelaku. Lakukan pengembangan dari mana asal barang tersebut, akhirnya kami ada mengamankan dua ibu-ibu yang salah satunya DPO kami. Hal hasil kami dapat, selama ini kami kejar, ternyata yang bersangkutan bersembunyi sebuah kos di wilayah lingkungan Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram. Nah, dari ibu-ibu tersebut kami ada mengamankan lima yang salah satunya sangat samusayangkan, itu masih aktif sebagai PNN. Kesembilan pelaku kini ditahan di Malporesta, Mataram dan akan dijerat dengan undang-undang antinarkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, Ainews melaporkan. Polres Lampung secara resmi memecat Aibda Rudi Suryanto yang membunuh rekannya sendiri. Aibda Rudi dicopot dalam upacara pemberhentian tidak hormat. Upacara pemberhentian tidak hormat terhadap Aibda Rudi Suryanto dikelar Jumat pagi. Rudi saat ini merupakan tersangka pembunuhan Aibtu Karnain, rekannya sendiri yang ditembak 4 September lalu. Sebelumnya tersangka sudah menjalani persidangan kode etik pada 8 September lalu. Tersangka dijerat dengan Pasal 340 Subsider 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Yaitu adalah berdasarkan Pasal 13 Ayat 1. Peraturan Pemerintah nomor 1 2003 dan juga sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Perpol, Peraturan Polisian nomor 7 2022. Dari Sidang Kode Etik Profesi telah memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Oknum, yaitu adalah Ajun Inspektur 2 Polisi Rudi Suryanto atau tersangka RS. Jadi dalam hal ini pelanggar terhadap kode etik profesi Polri telah dilakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan ini status sebagai anggota Polri sudah lepas. Sebelumnya Rudi Suryanto nekat menghabisi rekan sesama polisi Aibda Ahmad Karnain mantaran dendam terhadap korban yang diduga kerap membuka aib pelaku. Meski korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tak tertolong. Pemirsa Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sampo. Sidang banding tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu rencananya akan digelar pekan depan. Dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sampo, pada pekan depan. Verdi Sampo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang kode etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Verdi Sampo, sidang banding yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding. Ya untuk informasi yang saya dapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh IJNFS. Sebelumnya Verdi Sampo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi kode etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Verdi Sampo, diantaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelak dan sanksi penempatan khusus di rutan Makobrimo Polri serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Satu persatu anggota Polri yang telah menjadi tersangka karena terlibat dalam skenario Verdi Sampo dalam merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigade Joshua terus bergulir menjalani sidang komisi kode etik Polri. Mantan Karo Paminal Propan Polri, Brigjen Paul Hendra Kurniawan yang merupakan mantan anak buah Verdi Sampo telah dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan. Sidang komisi kode etik Polri dalam kasus dugaan obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigade Joshua terus bergulir. Mulai dari periwira tinggi, periwira menengah hingga periwira pertama telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri. Dimulai dengan mantan Kadipro Pamplori, Verdi Sampo yang menjadi otak dalam kasus pembunuhan Brigade Joshua hingga merintangi proses penyidikan pembunuhan ajudannya sendiri. Disusul sidang tiga tersangka Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, serta AKBP Ariframan Arifin telah dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara untuk menindaklanjuti keterlibatan tersangka periwira Polri lainnya, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengagendakan ulang sidang ketiga tersangka Obstruction of Justice. Ketiga tersangka tersebut, mantan Karopaminal Propampori, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Ariframan, dan AKP Irfan Widianto. Yang minggu depan, nanti jadwalnya akan saya sampaikan kepada rekam-rekam, apabila sudah ada informasi yang pasti. Ini masih disusun dulu. Itu sidang kodetik BGNHK, Pak, minggu depan juga? Sama, informasi yang ada dapat dari DIPROPAM untuk sidang kodetik BGNHK terkait OJJ, nanti minggu depan juga akan dikelar. Diketahui, Direkturat Tindak Widana Cyber menetapkan tujuh orang perwira Polri sebagai tersangka dugaan tindak widana menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Ketujuh perwira Polri tersebut terdapat dua perwira tinggi, yaitu Verdi Sambo dan Brigjen Hedra Kuryawan, empat perwira menengah, dan satu perwira pertama. Ditambah yang terbaru, mantan wadir Krimung Polda Metro Jaya yang juga terseret dan diberikan sanksi pemberian tidak dengan hormat, yaitu AKBP Jerry Siagian. Tim Ainews melaporkan. Pertas Biorka yang membocorkan sejumlah data masih belum terungkap. Pemerintah mengklaim telah mengantongi identitasnya, namun justru pemuda Madiun yang ditangkap. Seungkapnya akan hadir usai jeda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!